Intro J-2-3 Binsana sadonya Jangan lupa sabar nonton video ko Akan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Pantai Ganduria Wisata pantai eksotis yang berdekatan dengan pusat kota Pariaman Posisi yang strategis Panorama indah Dan konturnya yang landai Membuat pantai ini menjadi salah satu objek wisata pantai paling populer Rasanya tidak lengkap jika Anda bertandang ke kota Pariaman Belum singgah ke pantai yang satu ini Pantai Ganduria namanya Sebuah huas pantai wisata dengan panorama pulau-pulau kecil di pusat kota Pariaman Perbaduan posisi yang strategis Panorama yang indah Dan konturnya yang landai Membuat pantai ini menjadi salah satu objek wisata pantai paling populer di sini Pantai Ganduria merupakan sebuah objek wisata pantai yang menawarkan keindahan alam yang memukau Terletak sekitar 100 meter dari pusat kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Pantai ini menawarkan hamparan pasir putih yang memikat dan dikelilingi oleh hembusan angin sepoi serta gugusan pulau-pulau kecil Dengan perpaduan posisi strategis, panorama yang indah, dan kontur yang landai Pantai Ganduria menjadi salah satu destinasi wisata pantai yang paling populer di daerah ini Keindahan pantai ini telah menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung Tidak mengherankan, jika pantai ini selalu ramai oleh wisatawan setiap harinya, terutama pada hari libur dan hari-hari besar lainnya Kehadiran kereta api yang kembali melayani penumpang jurusan Padang Pariaman juga telah berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan ke pantai ini Kemudahan akses transportasi tersebut semakin menarik minat para wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam pantai Ganduria Salah satu kembulan pantai Ganduria adalah panorama laut yang indah Terlihat jelas di lepas pantai, terdapat gugusan enam pulau kecil yang menambah pesona pantai ini Ke enam pulau tersebut adalah Pulau Kasiak, Pulau Angso, Pulau Tangah, Pulau Ujung, Pulau Gosong, dan Pulau Bando Gunikan dari gugusan pulau ini dapat dinikmati oleh para wisatawan dengan menempuh perjalanan singkat selama sekitar 20 menit saja Selain menikmati keindahan alam, pantai Ganduria juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi yang seru Para pengunjung dapat berjemur di pasir putih yang lembut, bermain air di laut yang tenang, atau bahkan menjelajahi pulau-pulau kecil di sekitar pantai Tak ketinggalan, kuliner Ha Sumatra Barat juga dapat dinikmati di sepanjang pantai ini, menambah kepuasan liburan para pengunjung Dalam rangka mengoptimalkan pengalaman wisata para pengunjung, pemerintah setempat juga telah melakukan berbagai upaya peningkatan fasilitas Pantai Ganduria dilengkapi dengan akses wifi gratis, kamar mandi umum, dan tempat parkir yang luas Selain itu, terdapat juga warung-warung makan dan penjual makanan ringan yang menawarkan beragam hidangan lezat khas daerah sekitar Bagi yang ingin mengunjungi pantai Ganduria, disarankan untuk datang pada pagi hari agar dapat menikmati keindahan pantai dengan lebih tenang Selain itu, perlu diingat untuk menjaga kebersihan pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan dan merawat kelestarian alam sekitar Ragam Aktifitas Yang Bisa Dilakukan Di Pantai Ganduria Bagi para wisatawan yang datang ke Pantai Ganduria dapat melakukan aktivitas yang sudah pasti akan menyajikan kebahagiaan, apalagi jika liburan tersebut bersama keluarga Ada pun ragam aktivitas yang bisa dilakukan oleh para wisatawan di Pantai Ganduria adalah sebagai berikut 1. Perenang Jernihnya air pantai serta ombak yang tidak terlalu besar, maka lokasi Pantai Ganduria menjadi cocok untuk melakukan aktivitas berenang atau snorkeling 2. Selancar Di pantai ini bisa juga melakukan aktivitas selancar, meskipun ombaknya tidak terlalu besar, namun sangat disukai oleh para peselancar 3. Wahana Permainan Anak Wisata Pantai Ganduria menjadi sangat cocok menjadi wisata keluarga Karena di lokasi sekitar pantai banyak sekali area permainan yang mampu memanjakan mereka Di antara jenis permainan anak-anak tersebut adalah sebagai berikut Mobil-mobilan Motor-motoran Odong-odong Perosotan seluncur anak Rumah pohon Dan masih banyak lagi pemainan lainnya yang akan membuat tawar yang anak-anak, terlebih lagi saat libur tiba 4. Banana Bot Perahu karet yang berbentuk seperti pisang disebut banana bot dan melaju karena ditarik perahu bermesin lainnya Banana Bot sangat cocok jika dijajal secara bersama-sama, meskipun menegangkan tetapi sangat seru untuk dicoba Traveler jangan takut, karena saat menaiki banana bot seluruh penumpang sudah dilengkapi dengan keamanan 5. Jelajah Pulau Kehadiran Pantai Gondaria seakan menjadi gerbang awal menuju keindahan lainnya yang terhampar di 6 gugusan pulau, di antaranya Pulau Kasian Pulau Angso Pulau Tangah Pulau Ujung Pulau Gosong Pulau Bandung Menuju pulau-pulau tersebut telah tersedia speedboat atau jet ski, tentu saja traveler wajib menjelajah semua pulau-pulau tersebut Karena beda pulau beda sensasi, beda keindahan, serta beda spot wisatanya 6. Bermain Pasir Bangunlah kebersamaan bersama keluarga dengan bermain pasir Pantai Gondaria Membentuk bangunan istana dengan pasir, sesekali rogoh karena keusilan ombak menjadi wahana kebersamaan yang tak terlupakan 7. Spot Selfie Keindahan Pantai Gondaria beserta gugusan pulau-pulau kecil menyajikan pesona yang memanjakan mata Keindahan menjadi sajian utama bagi para wisatawan, sehingga terdapat banyak spot selfie yang sangat layak untuk diposting di media sosial Terdapat satu spot favorit pengunjung, yaitu spot yang berbentuk hampir setengah lingkaran yang menghadap ke laut Dan di spot tersebut terdapat tulisan Pantai Gondaria Abadikan setiap momen kebersamaan, momen kebahagiaan, melatarkan keindahan yang luar biasa 8. Kuliner Khas Lokal Para wisatawan yang datang tinggal duduk saja sambil menikmati keindahan pantai Lalu tak lama berselang akan datang para penjajah makanan yang menawarkan sajian yang berbeda-beda Dari mulai siput, makanan ringan, sampai makanan khas Pantai Gondaria yaitu, nasi sek Nasi sek adalah singkatan dari seratuai kanyang yang berarti seratus kenyang Namun sekarang maknanya menjadi berbeda, bukan seratus kenyang, tetapi menjadi seribu kanyang Ada juga makanan khas Paryaman yang disebut, Salah Lawak Yaitu makanan yang berbentuk gumpalan sebesar ibu jari yang terbuat dari adonan daging ikan dan tepung, kemudian digoreng Soal rasa jangan ditanya so, enak banget pokoknya Alamat dan Lokasi Pantai Gondaria Alamat dan Lokasi Pantai Gondaria berada di Jalan Nasri Nasar Komplek Wisata Gondaria Desa, Kelurahan Pasir Kecamatan Paryaman, Tengah Kota Paryaman Provinsi Sumatera Barat Rute menuju Pantai Gondaria Rute menuju Pantai Gondaria sangatlah mudah Para wisatawan bisa naik kereta api yang menuju Stasiun Paryaman Dan tepat di depan Stasiun Paryaman langsung berada di depan gerak masuk Pantai Gondaria Jika melalui Kota Paryaman, para traveler tidak akan sulit menuju lokasi Karena lokasi dari pusat Kota Paryaman hanya berjarak seratus meter Banyak sekali angkutan umum yang akan membawa wisatawan ke lokasi objek wisata Tiket Dilansir dari antaraniws.com Senin 31 Agustus 2020 bahwa pemerintah Kota Paryaman akan menerapkan tiket masuk ke sejumlah objek wisata pantai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Biaya tersebut sebesar Rp3.000 per orang non-tunai di luar biaya parkir Dan portal pembayaran non-tunai tersebut sedang dilaksanakan Penginapan Karena lebasi pantai yang sangat strategis, maka fasilitas di Pantai Gondaria sudah banyak, termasuk penginapan ataupun hotel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!